Sampai jumpa di video selanjutnya. Puluhan pemuda yang motornya diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan aksi balap liar di jalan Soekarno-Hatta, Tuban mendatangi Mapolres tempat, selasa 15 Juni 2021. Mereka datang bersama orang tuanya guna mengambil motornya yang diamankan oleh petugas. Kanditur Jawali saat lantas Polres Tuban Ibtu Jamhari mengungkapkan, operasi penindakan aksi balap liar tersebut petugas mengamankan 29 unit motor yang digunakan untuk aksi balap liar. Menurutnya, para pemilik motor diperbolehkan mengambil motornya pada hari selasa 15 Juni 2021 ini dengan syarat variasi motornya sesuai standar. Selain itu, pemilik motor juga harus membawa kelengkapan surat motornya, baru setelah semuanya dilengkapi, motor-motor tersebut diperbolehkan keluar dari Mapolres. Saya jelaskan, ini kendaraan hasil operasi balap liar kemarin. Tengaja hari selasa memang saya suruh hadirkan, suruh melengkapi dengan syarat-syarat. Satu, dalam keadaan normal, standar, kalau tidak ada satu pun sepion, keumpamanya tidak ada, tidak akan saya keluarkan. Dan juga tetap kita hadirkan orang tua. Karena apa? Kita sama-sama mengawasi, biar tahu ini anaknya, oh yang ini anaknya yang melanggar. Biar bukan pak polisi saja, jadi kita juga menedepkan nanti ke orang tuanya, biar sama-sama kita mengawasi supaya tidak terjadi inggal-inggal yang terulang lagi kayak balap liar. Ada berapa barang bukti yang kita amankan? Jumlah barang bukti yang kita amankan 29 barang bukti. Namun ini sudah 6 kendaraan yang datang sudah mau melengkapi semua. Nanti kalau sudah lengkap, termasuk suruh-suruh sudah tidak mati, suruh-suruhnya hidup, semuanya akan saya lepas. Bisa sampai saya ganti, nanti bisa ditukar ke barang buktinya. Dari Tupan, Tim Liputan Blok Tupan TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!